Intro Nah ini tadi selama komrek saya sudah bertanya di twitter nah ini kira-kira saya bertanya tadi gini, apa sih akibatnya kalau kita terlalu banyak kepo nah kita sudah menjapatkan jawaban-jawaban dari para netizen pengen tau cah? bisa dong, coba kita buka ini ya kepo menyebabkan gangguan penasaran orang penasaran itu biasa penasaran adalah rasa ingin tau tapi kalau sudah ketambahan kepo ini penasarannya sudah mengalami gangguan jadi penasarannya padalah level yang lebih tinggi ini sebut penasaran akut aku tau aku juga aku tau makanya kalau hantu penasaran itu gimana berarti? hantu penasaran itu hantu yang pengen tau sebenarnya dia itu hantu atau bukan oh gitu dia penasaran orang takut gak sama dia gitu ya cah? makanya dia mengetes dia tetap ketemu orang dia mungkin ih 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 orang gak takut, ternyata dia tuyuk coba yang selanjutnya ya dia setuju aja akibat dari kepo berlebihan adalah kuota habis hp ngedrop, tangan pegel dan mata pedes hashtag WP underscore masalah jadi memang bener kalau biasanya orang kepo itu kalau dia males kemana-mana akhirnya di menggunakan gadget smartphone akhirnya apa? searching mana-mana buka sosmed itu menghabiskan kuota bener selain menghabiskan kuota itu kan butuh tenaga energi banyak itu baterai lama-lama bisa ngedrop selain itu anda bencet-bencet terus pegang tangan bisa pegel tangan pak bukan kepala kepala ini goyang pak tangannya kerek, kepalanya kerek-kerek nah ya tangan pegel kan kepala bisa gerek tangannya begini dong jangan maaf, tangannya pegel kepala begini kalau tangannya begini siapa yang mencet handphone iya wah nah ini gimana orang lagi bukan gadget tangan gini-gini oh iya nah jadi siapa nih Uun Malinda ya? mata bisa pedes kenapa? tecolok lombok kata anda menatap layar terus lama-lama itu ada apa namanya? radiasi ada lombok pak radiasi dari layar itu ke mata ke mata jadi pedes itu ada reaksi dari mata dia bisa mengeluarkan mengeluarkan apa pak? uang tunai dari mata uang tunai ya air mata lah tapi juga nanya-nya nih kok masih ada lagi? masih ada lagi oh kamu gak ngomong-ngomong iya menyebabkan bibir jontor mata bengkak gak kerusakan tubuh lainnya dan ini maksudnya dan enggak jadi gini memang ini yang lebih parah dari kepo ya kalau anda kepo tidak pada tempatnya itu bisa berefek seperti ini kok bibir jontor ya? iya kok bisa bibirnya jontor? anda kepo ke tetangga rumah tetangga iya kan pas orangnya gak ada di rumah eh kemarin kayaknya dia beli apa tuh baru? anda kepo pengen lihat ke sana itu kan namanya sama dengan nyolong iya dikira nyolong akibatnya apa? anda bisa dikeroyok masa wah dikira wah dikira menyebabkan bibir jontor mata bisa bengkak atau kerusakan tubuh lain mungkin kaki bisa patah kaki bisa kanan-kiri iya memang kanan-kiri ya kaki memang kanan-kiri gak bisa kaki belum tentu kanan-kiri pasti gak bisa bisa aja kiri kanan oh iya bisa kiri kanan iya kan sama iya bener kalau sama kenapa dibedakan kanan sama kiri sama gak? sama kanan sama kiri sama beda dong beda nah iya berarti kanan-kiri beda beda bener kecuali kakinya dua-duanya kanan oke kita juga mau ingatin buat teman-teman nih semua pemirsa yang ada di rumah atau yang di studio nih sekarang punya masalah silahkan boleh mention langsung ke at wib underscore net dengan hashtag wib underscore masalah masalah atau kalau misalnya mau kirim ke instagram kita juga bisa bisa di wib underscore net atau kirim ke email video bisa boleh waktu indonesia bercanda at gmail.com langsung kirim nanti kita langsung selesaikan disini iya jadi sekarang ini pengen tau gitu kan ganggu banget gitu buat saya iya anda merasa terganggu iya itu gimana caranya cak supaya saya jadi nyaman lagi gitu loh cak ada 132 cara wah banyak ya cak banyak tapi akan saya pilih tiga cak apa yang sebutin semua pak sebutin semua pak sebutin semua aja pak nomor nomor 52 apa ini yang saya mau sebutkan nomor 52 oke bisa ya bisa ya dia tulur biasa boleh yang ke 52 itu apa gak ada nomor 93 93 ya nanti setelah 52 iya 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 dari 132 tadi ini yang nomor 52 52 yang pertama kalau ada punya temen yang suka mengintip dari lubang kunci iya yang cara terludak nomor 52 adalah iya buka terus pintu anda jangan pernah ditutup iya oh iya karena keliatan karena keliatan dia tidak akan ngintip lagi iya karena akan melihat kan yang penting dia gak ngintip lewat lubang kunci kan masalahnya tadi dia suka mengintip lewat lubang kunci kalau pintu dibuka gak mungkin dia lewat lubang kunci udah keliatan pintunya kamu buka otomatis kan pintunya mepet ke tembok iya kalau dia tetep nekat ngintip lubang kunci ya lelah ke tembok wah iya bener oh iya iya bener iya bener iya bener iya bener baru satu bukan senyum berarti mulai ada pencerahan iya betul yang nomor 53 nomor 53 tipsnya kedua nomor 52 nomor 53 oh bawahnya dong itu bawahnya 51 bawahnya 52 ya 52 53 nah kalau anda terganggu dengan temen yang suka mengintip suka mengintip lubang kunci iya dan anda juga males untuk membuka pintu iya berikutnya adalah pasang pintu yang gak ada lubang kuncinya oh iya saya maksudnya gimana buka kuncinya gak perlu kan ada gak perlu dikasih kuncinya cuma edit yang dicetek gitu ya iya bener jadi gak perlu ada lubang kunci oh oh nomor 17 iya 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 17 berarti balik lagi ke atas iya 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 gak masalah oke nomor 17 iya pak u kosong hee nah pr capability nomor 180 pak ee kan cuma 132 iya 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 ka Nomor satu, ini yang paling tidak butuh usaha. Kamar Anda jangan diberi pintu. Masuknya lewat mana, Pak? Masuknya gimana? Kok nggak pakai pintu? Anda butuh solusi supaya temen nggak ngintip lewat lubang kunci di pintu. Jangan pasang pintu. Terus? Masalah itu selesai. Kalau kita pengen keluar? Nah itu masalah lain. Itu ada berapa jawabannya? Solusinya lain ada 240. Tapi berarti masalahnya Pak Rikko sudah terselesaikan. Wah luar biasa ya. Jangan diperlukan pintunya. Biar saya lupa. Jadi begini. Nomor berapa nih, Pak? Nah ini nggak ada nomor, karena ini bukan solusi. Konklusi nih. Ini konklusi. Lucu nih, mesti ini. Nah, lupa aja. Ingat aja belum lucu. Ini ingat aja belum. Kalau lucu karena lupa, Pak. Saya mikir dulu, saya jangkobrol penonton. Boleh ya? Boleh ya? Nah, jadi penonton, tadi kita sudah ngobrol, kita sudah membahas tentang Kepo. Ada level-level, ada jenis-jenis Kepo, ya kan? Bahkan ternyata, Kepo, kalau tidak dimanage, bisa mengganggu kita sendiri. Nah, belum bisa. Blub, blub. Jadi, mungkin ini Uli juga bisa menjadi sebuah pertanyaan ya. Kenapa tadi teman-temannya Kepo, ini sudah terjawab semua oleh calon Teng. Dan mungkin Akhbar juga nih, mulai terlihat puas. Bahwa Kepo itu ternyata kalau tidak dimanage, berbahaya loh, Akhbar. Tapi, Cep, ini lebih puas melihat kondisi, Pak. Rangkuman dari... Rangkuman ya, ya kan ya? Kesimpulan, kesimpulan. Nah, jadi bagaimana? Kesimpulannya, Pak. Nah, tapi mungkin gini, dari tadi kan kita ngobrol sama penonton di studio. Pepi, mungkin masih ada yang ditanyakan tentang Kepo. Terus apa aja semua penonton itu? Kepo itu dua hari, dua malam, Bu. Sebentar ya. Cak, udah dua hari, dua malam. Ambil ya? Oke, jadi mungkin penonton di rumah juga boleh bertanya nih. Bu, lo langsung di-mention sekarang, gak apa-apa. Nabahin, nambahin pertanyaan terus. Ini lagi pikir ya, gak apa-apa. Nah, udah, udah, udah. Nah, udah, udah. Oke. Mukanya sudah boleh terbentuk sempurna. Gimana, Cak? Jadi, konklusinya? Seperti saya sebutkan di awal. Yes. Kepo adalah sebuah singkatan, knowing every particular object. Artinya apa? Kepo adalah rasa ingin tahu pada dasarnya. Jadi, ketika Anda ingin tahu, pastikan bahwa Anda ingin tahu. Iya. Pastikan berulang-ulang. Kalau Anda ingin tahu, Anda ingin tahu, pastikan itu. Supaya Anda tidak beli. Karena ingin tahu. Iya. Dan bagi Anda yang kepo, ini saya ingatkan. Tidak semua yang ada di dunia ini, Anda harus tahu. Itu yang harus Anda ingat. Jadi, bagi Anda yang kepo, tidak semua yang ada di dunia ini, Anda harus tahu. Karena Anda adalah manusia juga. Bukan Google. Kalau Anda masih memaksa ingin tahu semua yang ada di dunia, silakan Anda Google alias Guleono sampai pegel. Intinya, nanti kepo, jangan sampai merugikan kita dan orang lain juga ya, Caya. Lui, terima kasih ya. Lui, terima kasih ya. Sudah menunggu saya cari konklusi ya. Dan terima kasih juga untuk seluruh penonton yang hadir di studio. Untuk apa-apa teman-teman yang ada di dunia. Kalau begitu, saya Nabila Putri dan Salam Tong, pamit menulis. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!